Salat Idul Fitri 1435 Hijriah di Makassar dipusatkan di lapangan Karibosi. Sejumlah pejabat Pemprov Sulawesi Selatan turut melaksanakan salat di titik 0 km Makassar ini. Sejak pagi ribuan warga Makassar memandati lapangan Karibosi, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo, mantan wali kota Makassar 2 periode, Ilham Arief Sirajudin, dan petinggi Partai Golkar, Nurdin Halid, tampak melaksanakan salat Idul Fitri bersama dengan masyarakat setempat. Salat dipimpin oleh Kiai Haji Sawir Dahlan dari pesantren penghapal Al-Quran Sulawesi Selatan. Khutbah Idul Fitri kali ini disampaikan oleh Prof. Dr. Haji Muhammad Farid Wajidi. Dalam khutbahnya, Farid mengingatkan agar semua umat kembali kepada kesucian. Al-Quran examples, Jiladu.